Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat bisnis rumahan putri apa kabar Kali ini kita akan menyajikan video tentang penanaman Dua biji kaktus yang berbeda dan kita mau lihat nih Mana yang lebih duluan tumbuh Berikut adalah bahan-bahannya ya guys Ada apa aja nih Yang pertama ada name tag Kita tersediakan name tag untuk menuliskan Apa nama biji kaktus yang akan kita tumbuhkan Disini kita ada dua biji kaktus ya Yang pertama adalah pink tiger yang disilangkan dengan LB Farigata Lalu ada pink diamond yang disilangkan dengan red tiger Bagaimana cara penanamannya? Terlebih dahulu kita akan ambil sebuah pot untuk penanaman Dan satu lembar plastik untuk 3 kg Kemudian ini adalah bahan-bahannya ya Media yang akan kita tanam Ada empat bahan yang kita gunakan Yang pertama ada pasir malang ya Itu ada di bagian bawah Pasir malang Kemudian bahan yang kedua Ada sekam bakar halus Lalu kokopit Dan pupuk organik Nah Jadi Perbandingannya Adalah Adalah 5 Banding 3 Banding 1 Banding 1 Kesemuanya ini Diaduk rata Kemudian kita tanam ya kaktusnya Selanjutnya Kamu sediakan Coco Chips Nah Coco Chips ini Bisa dibuat sendiri ya guys Kamu bisa melihat Video Pembuatan Coco Chips Sebelumnya Yang sudah kami tampilkan Nah Coco Chips ini Juga bisa didapatkan ya Di toko-toko online Dan kegunaannya Untuk memperlancar Aliran air Di media tanam Baik kita mulai ya Cara menanam Biji kaktus Yang pertama Kita masukkan Coco Chips Kedalam wadah Atau pot Yang akan kita gunakan Sampai Kira-kira Setengah Bagian pot Ya teman-teman Kemudian Kemudian Setelah kita masukkan Coco Chips Kita juga Memasukkan media tanam Yang sudah kita buat tadi Masukkan media tanam Lalu Kita masukkan pupuk Dekastar Beberapa butir saja ya Teman-teman Kemudian Kemudian Setelah kita masukkan Dekastar Kedalamnya Kita masukkan lagi Media tanam Agar Dekastar tersebut Tidak Memanaskan Biji kaktus Yang akan kita tumbuhkan Supaya Biji kaktusnya itu Tidak Kepanasan Atau Tidak Langsung Terkena Dengan pupuk Dekastarnya Dan kita Semprot Dengan Cairan Pesticida Dan insektisida Dan yang sudah Kita beri pupuk Selanjutnya Kita letakkan Nentek Yang sudah kita tuliskan Nama Biji kaktus Yang akan kita semai Ya Ada dua bagian Pot Yang kita gunakan Untuk menanam Yang pertama Itu ada Daerah Tanaman Biji kaktus Pink diamond Yang disilangkan Dengan Red tiger Kita letakkan Biji kaktus Tersebut Di bagian Pot Pot yang kita beri nama Pink diamond Dan red tiger Ya teman-teman Hanya di sekitar Wadah yang kita batasi Saja Dengan Nentek Lalu Lalu di sisi yang berikutnya Kita akan memasukkan Biji kaktus Pink tiger Yang disilangkan dengan LB variegata Biji kaktus tersebut Kita letakkan Di bagian pot Yang sudah kita Beli name tag Nama kaktus tersebut Nah Begini teman-teman Proses penanaman Untuk perbandingan Tumbuhan kaktus Sudah semakin jelas ya Tujuan dari penanaman ini Kita mau membandingkan Manakah Biji kaktus Yang lebih cepat tumbuh Yang ditanam Di dalam satu wadah Apakah Biji kaktus Pink diamond Yang disilangkan Dengan red tiger Ataukah Biji kaktus Pink tiger Yang disilangkan Dengan LB variegata Hmm Kira-kira yang mana ya Oh iya Sebelum kita Sungkup Kita letakkan dulu Cairan Insektisida Pestisida Dan juga pupuk Kedalam Plastik Yang berukuran 3 kg Nah setelah kita Masukkan cairannya Lalu kita Masukkan Juga Potnya Kedalam Sampai Airnya itu Kira-kira Bisa 2 cm Di Batas pot Dari yang Paling bawah Lalu kita Ikat Kita ikat Dengan menggunakan Karet gelang Karet gelang Jadi Tidak perlu Kita beri Rongga Untuk Memasukkan Udara Jadi benar-benar Kita Bebaskan Dari udara Luar Kita tutup Rapat Plastiknya Dengan Menggunakan Karet Nah Ini dia Guys Sudah jadi Hasil Percobaan Kami ya Kita saksikan Mana nih Yang lebih cepat Tumbuh Kaktus Dengan Pink Tiger Disilangkan LB Farigata Atau Kaktus Pink Diamond Yang disilangkan Dengan Red Tiger Kita lihat Pertumbuhannya Oke guys Kita saksikan ya Setelah Lima Minggu Apa yang terjadi Di biji Kaktus Yang berbeda Yang kita Tanam Ini dia Hasilnya Sudah kita Kita buka Sungkupnya Ya guys Ternyata Biji kaktus Pink Tiger Yang disilangkan Dengan LB Farigata Ukurannya Seperti ini Ya Teman-teman Dan Biji kaktus Pink Diamond Yang disilangkan Dengan Red Tiger Ukurannya Seperti ini Ternyata Bisa kita Saksikan Saksikan ya Bahwa Ukuran Keduanya Sangat Berbeda Pink Tiger Yang disilangkan Dengan LB Farigata Ukurannya Lebih Kecil Daripada Pink Diamond Yang disilangkan Dengan Red Tiger Nah Apakah ini Memang Tergantung Dari Dari Jenis Kaktus Tersebut Hmm Bisa jadi ya Guys Nah Ini dia Hasil Dari Percobaan Kami Ternyata Ukuran Dari Tumbuhan Kaktus Kaktus Tersebut Yang Menjadi Jawabannya Nah Teman-teman Bisa juga Mempraktekkan Percobaan Ini Di Rumah Masing-masing Semoga Bermanfaat Ya Videonya Terima Kasih Dan Sampai Jumpa